Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film Sebuah ruang informasi untuk kalian, penikmat konten spoiler dan irit kuota Kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari cerita rakyat yang berasal dari negara Inggris Yaitu Jack dan Pohon Kacang Raksasa Jack dan Pohon Kacang adalah salah satu cerita favorit mimin saat masih suka ngompol dan duduk di bangku sekolah By the way, jangan bilang siapa siapa ya Film ini berjudul Jack and the Giant Slayer atau Jack Sang Pembunuh Raksasa Gak pake lama, mari kita masuk ke pembahasan filmnya Pada suatu malam, seorang anak meminta ayahnya untuk mendongengkan sebuah kisah dari buku cerita peninggalan mendiang ibunya Anak ini bernama Jack, seorang anak paman petani Buku itu berkisah tentang para biarawan di sebuah kerajaan bernama Cloister yang berusaha mencoba menemukan Tuhan Para biarawan itu mengambil biji dari kacang ajaib dan memantrainya dengan sebuah sihir Dengan biji kacang ajaib itu, para biarawan menumbuhkan sebuah pohon yang dapat tumbuh tinggi hingga ke langit Kemudian mereka memanjatnya, sampai di sebuah tempat yang mereka kira itu adalah pintu surga Ternyata di antara langit dan bumi ada sebuah tempat yaitu dataran melayang bernama Gantua Sebuah tempat tinggal raksasa jahat yang sangat berbahaya Setelah menjatuhkan para biarawan, para raksasa itu yang dipimpin oleh seorang raksasa berkepala dua yang bernama Valon Melalui pohon itu mereka pun turun ke permukaan bumi dan menjarah apapun yang ada di bawah Termasuk memakan orang-orang yang menurut mereka sangat enak rasanya Di malam yang sama, di tempat yang berbeda, ada seorang anak perempuan yang juga diceritakan kisah yang sama oleh ibunya Kemudian seorang raja bernama King Eric memerintahkan biarawan untuk membuat sebuah mahkota sihir yang dibuat dari jantung raksasa yang berhasil mereka kalahkan Setelah mahkota sihir itu jadi, King Eric memakainya dan membuat semua raksasa itu menjadi tunduk dan patuh kepadanya King Eric kemudian memerintahkan para raksasa itu kembali ke asal mereka dan menebang pohon itu Namun di atas sana, para raksasa itu selalu menunggu kesempatan untuk berperang kembali dengan manusia dan melakukan balas dendam kepada keturunan King Eric Setelahnya, mahkota sihir dan sisa dari biji pohon kacang ajaib disimpan dengan aman oleh sang raja Hingga saat meninggal pun tetap dibawa bersamanya Akhirnya kejadian itu menjadi sejarah, sejarah menjadi legenda dan legenda pun menjadi mitos Dimana ada sebagian orang mempercayai dan sebagian lagi tidak mempercayainya Para orang tua mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah dongeng Setelah selesai mendongeng, ayah Jack meminta Jack untuk segera tidur Sedangkan si anak gadis mengatakan bahwa King Eric itu nyata By the way, anak gadis ini bernama Isabel, dia adalah putri kerajaan Cloyster Dan ibunya mengatakan kalau Isabel adalah keturunan langsung dari King Eric Dan berharap kelah Isabel bisa menjadi ratu hebat yang dapat mengubah dunia Sepuluh tahun pun berlalu, Jack yang sudah tubuh besar kini hidup bersama pamannya Karena ayahnya sudah meninggal Saat ini dia akan pergi ke kota kerajaan untuk menjual kuda kesayangannya Dan pamannya meminta untuk segera pulang Setelah sampai di kota, Jack segera menawarkan kuda dan gerobaknya Di sana ada sebuah tempat pertunjukan yang sedang menampilkan pertempuran antara manusia dan raksasa Bukannya cepat-cepat menjual kudanya seperti perintah pamannya, Jack malah asik nonton Jack kemudian melihat ada seorang perempuan yang lagi diganggu sekumpulan preman Merasa jiwa kepahlawanannya bergejolak, Jack segera melindungi perempuan itu Setelah mendaratkan bogem mentah ke wajah Jack, para preman itu tiba-tiba menjadi ketakutan Dan orang-orang di sana berlutut di hadapan Jack Ternyata perempuan itu adalah seorang putri kerajaan dan para pengawal datang menjemputnya Setelah berbalik dan menyadari ada anggota kerajaan di belakangnya Salah seorang pengawal itu pun menyuruhnya untuk berlutut Ya, putri kerajaan itu gak lain adalah Isabel yang kini sudah besar Setelah mereka pergi, Jack segera menghampiri kudanya Yang ternyata gerobaknya malah hilang di maling seseorang Sial emang Oke, kita pindah ke istana Pria ini bernama Roderick Dia adalah seorang kepercayaan raja dan juga calon suami Isabel Bersama Wick, pengawalnya Dia pergi ke sebuah ruangan di istana Dan tak sengaja berpapasan dengan seorang biarawan kerajaan Yang pergi dengan terburu-buru Sesampainya, Roderick melihat barang-barang di dalam ruangan Sudah diobra-abri oleh seseorang Dia kemudian memeriksa sebuah buku Yang ternyata isinya sudah hilang dicuri seseorang Namun, sebuah mahkota yang tersembunyi di dalam pot masih ada Mahkota ini ternyata adalah mahkota sihir milik King Eric Roderick menjadi marah Dan meminta pengawalnya untuk menutup gerbang kota Dan mencari biarawan tadi Secara kebetulan, Jack bertemu dengan biarawan itu Dia bermaksud membeli kuda Jack Namun karena gak punya duit Sang biarawan mengatakan kalau uangnya ada di biara Karena pria itu adalah seorang biarawan Jack pun mempercayainya Daripada dijual ke tukang jagal Mending dijual ke seorang biarawan Lalu sang biarawan memberikan jaminan berupa beberapa biji kacang Yang ternyata itu adalah barang pusaka Yang gak lain adalah biji pohon kacang ajaib Sang biarawan meminta Jack untuk segera mengantarkan biji kacang itu ke biara Dia juga mengingatkan jangan sampai hilang dan juga basah kena air Biarawan itu segera pergi menggunakan kuda milik Jack Tapi sayangnya pasukan kerajaan berhasil mengejarnya kemudian menangkapnya Sampai di rumah tentu saja pamannya mengamuk Bukannya membawa uang, Jack malah menukar kudanya dengan beberapa biji kacang Pamannya kemudian memukul meja dan membuat kacang-kacang itu terjatuh Jack segera memungutnya gak sengaja sebutir kacang jatuh ke bawah tanpa disadari Jack Pamannya yang kesal mengambil barang-barang Jack untuk menjualnya ke kota kerajaan Sementara itu di istana, Isabel yang sudah kembali menghadap ayahnya Isabel protes kenapa tidak diberi kebebasan untuk pergi keluar Dan harus ada beberapa pengawal datang untuk mencari dirinya Selain itu, Isabel juga menolak jika harus menikah dengan Roderick Yang sudah begitu tua dan juga burik Sang raja sebenarnya hanya tidak ingin kehilangan putrinya Karena sepeninggal ibunya, sang raja merasa bahwa ia harus menjaga putrinya dengan baik Sang ayah lalu meminta Isabel untuk tidak keluyuran lagi Malam harinya, Isabel yang kecewa dengan ayahnya memutuskan untuk minggat atau kabur dari istana Sementara itu di tempat lain, di dalam istana Roderick menginterogasi biarawan untuk mengatakan di mana kacang-kacang itu berada Sang biarawan pun tetap diam dan tidak memberi tahu Roderick di mana kacang itu berada Karena dia tahu kalau Roderick ini memiliki rencana jahat Dan akan menggunakan kacang-kacang itu untuk melancarkan aksinya Entah apa ini yang namanya jodoh atau takdir Di tengah hujan badai, Isabel yang tersesat sampai ke depan rumah Jack Jack pun mempersilahkannya untuk masuk Setelah itu mereka bersalaman Setelah ngobrol ngalor ngidul dan bercerita mengenai dongeng masa kecil mereka yang ternyata sama Jack menyadari kalau perempuan itu adalah putri raja dan segera berlutut di hadapannya Sang putri memintanya berdiri dan memintanya untuk memanggilnya Isabel saja Sementara itu karena saking lebatnya hujan dan bocor disana-sini Biji kacang yang terjatuh di bawah kolong rumah pun ikut terkena air Tiba-tiba lantai rumah bergerak dan biji itu tumbuh menjadi pohon kacang yang sangat besar Pohon itu tumbuh di tengah rumah Jack dan mengangkatnya ke atas Jack yang melihat Isabel terjebak di dalam rumah berusaha menolongnya Pohon kacang itu tumbuh begitu cepat Setelah berhasil membuka pintu rumah Jack malah kepleset dan terjatuh ke bawah Jack pun akhirnya pingsan Sementara itu pohon kacang terus tumbuh ke atas mengangkat rumah Jack dan Isabel yang berada di dalamnya Keesokan harinya raja bersama pasukannya yang mencari putrinya datang dan membangunkan Jack yang kesiangan Jack menjelaskan kalau putrinya datang ke rumahnya untuk berlindung lalu terjadilah semua ini Seorang pengawal kerajaan yang bernama Elmon berkata kalau dia mengenali Jack dan pernah bertemu di pasar Jack juga mengatakan kalau Isabel terjebak di dalam rumahnya dan rumahnya terangkat sampai ke atas langit Raja lalu memerintahkan pasukannya untuk memanjat dan mencari putrinya Rodrigo yang punya rencana rahasia juga akan memanjat Tentu saja jiwa kepahlawanan Jack bangkit dan menjadi sukarelawan untuk mencari Isabel Jack, Elmon bersama lima anak buahnya, Rodrigo dan tentu saja Wick Mereka pun segera memanjat pohon itu Di atas pohon, sambil melihat istana di bawahnya, Rodrigo menupuk-nupuk tasnya Sepertinya Rodrigo ini membawa sesuatu di dalam tasnya Di tengah perjalanan, Elmon mengingatkan Jack Jangan sampai dia menjadi sukarelawan hanya demi membuat putri raja jatuh cinta Karena berdasarkan hukum kerajaan, tidak mengizinkan seorang putri raja menikah dengan pria biasa Mereka pun melanjutkan perjalanan dan malam itu hujan sangat lebat Elmon dan Jack berada di paling atas, sementara itu di paling bawah ada tiga anak buah Elmon Rodrigo yang dari awal sudah punya rencana jahat Meminta Wick untuk memotong tali penghubung mereka dan membuat tiga anak buah Elmon terjatuh Elmon bertanya apa yang sedang terjadi di bawah sana Rodrigo mengatakan kepada Elmon kalau talinya putus dan membuat mereka semua terjatuh Akhirnya mereka sampai ke atas Mereka menemukan rumah Jack berada di atas sana, namun Isabel tidak ada di dalamnya Mereka segera naik ke daratan Di pintu masuk, mereka menemukan jejak kaki Isabel Dan ternyata Isabel memang sengaja naik untuk mencari petualangan baru Setelah membagi bekal, Elmon meminta semuanya untuk melanjutkan perjalanan Setelah Elmon dan anak buahnya pergi duluan, tiba-tiba Rodrigo menodongkan pisau ke arah Jack Dan meminta sisa biji kacang ajaib Karena diancam, Jack menyerahkannya begitu saja Namun Jack menyisakan satu biji kacang dan menyimpannya di dalam kalungnya Mereka menemukan sebuah tanda di pohon yang ternyata tanda itu ditinggalkan oleh Isabel untuk mencari jalan pulang Sementara itu di permukaan bumi, para orang-orang mendapati tentara kerajaan yang jatuh dari pohon Mereka menduka-duka apa yang sebenarnya telah terjadi Kemudian mereka menemukan sebuah tanda lagi dari Isabel Sambil berteriak memanggil nama Isabel Jack yang melihat area sekitar menemukan buku cerita miliknya yang dibawa Isabel Jack mengatakan kalau ada sesuatu yang besar menarik Isabel Karena terdapat bekas ranting pohon yang patah di atas tebing yang mereka lewati Elmon kemudian memerintahkan untuk berpencar Elmon meminta si botak, Wick, dan Roderick mencari di tempat yang tinggi Sementara Elmon bersama Crow dan Jack Lagi-lagi turun hujan yang sangat lebat Elmon menemukan sekelompok biri-biri dan mengajak yang lain untuk berburu Ternyata ada jebakan dipasang di situ Jack dan Crow terjebak dan Elmon berusaha melepaskan mereka dari jebakan itu Setelah berhasil meloloskan diri dari jebakan, tiba-tiba datang seorang raksasa menghampiri mereka Mereka bertiga pun bersembunyi Saat raksasa itu memakan biri-biri, dia mencium ada bau manusia Crow yang salah memilih tempat bersembunyi ketahuan dan berlari Sayangnya hanya sekali tampol, Crow langsung pingsan Elmon yang berusaha menolongnya pun juga sia-sia Raksasa itu malah membuatnya pingsan dan menangkap mereka lalu membawanya pergi Jack yang melihat itu gak tinggal diam lalu membututinnya Sementara itu di sebuah tempat yang tinggi, si botak dan Roderick sampai ke sebuah jalan buntu Saat si botak memutar untuk mencari jalan lain, tiba-tiba dibanggil Roderick kalau dia melihat Isabel Ternyata itu hanya akal-akalan Roderick saja dan mendorong si botak jatuh dari tebing Gak lama kemudian di hadapan mereka muncul dua raksasa menangkap Vic dan langsung memakannya Saat mereka hendak menangkap Roderick, Roderick meluarkan sesuatu dari dalam tasnya yang ternyata itu adalah mahkota sihir Sementara itu Jack sampai ke sebuah tempat yang diyakini tempat tinggal para raksasa Di dalamnya Isabel dikurung di sebuah kandang dan ada seorang raksasa yang sedang menginterogasinya Raksasa ini adalah pemimpin para raksasa dan memiliki dua kepala Raksasa itu bertanya dari mana datangnya dia Raksasa itu juga mengetahui kalau dia adalah keturunan King Eric Karena si raksasa masih mengingat baunya dan bau itu mirip sekali dengan bau Isabel Karena Isabel gak mau bicara, Valon membawanya keluar dan menunjukkannya kepada kelompoknya Dan mengatakan kalau mereka akan balas dendam kepada keturunan Eric Tiba-tiba datang seorang raksasa bernama Faye membawa Elmond dan Crow Setelah menaruh mereka, Valon bertanya mana yang lain Crow yang ditanyai pun mengatakan tak sudi menjawabnya Karena kesal, Valon pun memakannya Kemudian para warga raksasa berbondong-bondong datang untuk melihat manusia Sepertinya gak ada raksasa cewek disini Bayangin aja, kalau ada pasti gede banget kan? Jack lalu menyusup ke dalam Melalui lubang di bawah pintu, Jack menyusup layaknya seekor tikus Kemudian dia mengambil sebuah permata berbentuk telur Yang ternyata ruangan itu adalah ruangan harta karun Setelah kenyang, Valon bertanya lagi Dimana yang lain, kalau enggak dia akan memakan Isabel Tiba-tiba seorang raksasa bernama Faw Merasa dia berhak memakan Isabel karena dialah yang menemukannya Valon lalu menghantamnya Sepertinya si Faw ini tipe pemberontak dan menentang Valon Gak lama kemudian, datang dua raksasa bernama Faw dan Faye Bersama Roderick yang memakai mahkota sihir Dia pun membuat para raksasa itu berlutut Ya, karena memang mahkota sihir ini terbuat dari jantung para raksasa Dan membuat siapapun yang memakainya bisa mengendalikan para raksasa Bukannya menolong teman-temannya, Roderick malah mengabaikannya Roderick menjadi sinting Ya, memang inilah rencana dia sesungguhnya Menggunakan mahkota itu untuk mengendalikan para raksasa Dan berniat menggunakan para raksasa untuk menguasai dunia termasuk kerajaan Cloyster Roderick lalu dengan gayanya membuat pengumuman Malam ini mereka akan pesta makan-makan Dan esok hari mereka akan bersama-sama ke bawah untuk menyarang kerajaan Kemudian di dapur, seorang koki raksasa yang burik dan juga jorok Mulai membuat makan malam Dengan Elmon sebagai bahan makanan Sambil mengupil, dia menggulung Elmon dengan sebuah tortilla Jack yang berhasil menemukan mereka Menyusup dan berusaha menolong Elmon Tapi karena gak cukup waktu, Jack kembali sembunyi dan memberikan pisau kepada Elmon Si koki burik ini sepertinya mau bikin kebab panggang Setelah menaruh di perapian, koki burik mengambil Isabel dan berencana menjadikannya bahan makanan Jack yang saat ini berada di atas, mengangkat pisau yang tergantung di atas Kemudian menancapkannya ke punggung koki burik Karena kesakitan, si koki burik goyang kesana kemari dan akhirnya menabrak dinding Pisau itu menembus dadanya dan membuatnya tewas seketika Oke, kita pindah ke permukaan bumi Layaknya masyarakat pada umumnya setiap ada yang rame-rame pasti ada pasar dadakan Kemudian seorang jenderal kerajaan datang menghadap raja Raja bertanya apakah harus menobang pohon itu Karena dia khawatir keberadaan raksasa itu benar adanya Sementara itu, Roderick dan para teman raksasanya menyadari kalau koki mereka sudah tewas terbunuh Dia lalu memerintahkan seorang raksasa keribu untuk menjaga pintu masuk Jack yang berhasil kabur mengobati langan Isabel Dan bibit-bibit cinta mulai tumbuh di antara mereka Mereka pun sampai ke pintu masuk di mana pohon itu berada Dan ternyata sudah ada si keribu yang berjaga dan menutupi pintu masuk dengan badannya Disuruh ngejaga pintu, si keribu ini malah tidur Gak cuma ngorok, ternyata si keribu ini juga tukang kentut Jack kemudian punya ide Dia mengambil sarang tawon dan berniat memasukkannya ke helm si keribu Dibantu Elmon, Jack pun akhirnya berhasil melakukannya Karena banyak tawon yang menggigit, si keribu pun bangun dari tidurnya Sempoyongan ke sana kemari Kemudian melepas helmnya Karena takut disengat lebah, si keribu yang berdiri di pinggiran kaget lalu jatuh ke bawah Di bawah, para biarawan yang lagi berdoa melihat ke atas dan Tentu saja orang-orang menjadi ketakutan, ternyata legenda raksasa itu benar adanya Karena khawatir para raksasa itu turun dan menyerang manusia, raja memerintahkan untuk segera menebang pohonnya Kemudian Elmon segera menyuruh Jack dan Isabel turun ke bawah Namun Elmon tetap tinggal di sana untuk menghentikan Roderick Sebelumnya Elmon memberikan badge-nya kepada Jack dan menganggap dirinya setara dengan pengawal kerajaan Jack dan Isabel yang masih berusaha untuk turun ke bawah Mereka kemudian beristirahat sejenak Di bawah sinar rembulan, sepasang muda-muda di Mabuk Cinta itu saling mengeluapkan isi hati mereka Sementara itu, di bawah para warga berusaha menebang pohon kacang itu tanpa sepengetahuan Jack dan Isabel Keesokan harinya, Roderick dan warga raksasa bersiap untuk turun ke bawah Sepertinya Valon mencium ada bau manusia dan mengetahui ada seseorang sedang bersembunyi Roderick lalu berjalan ke tepian dan bersiap untuk menabur biji kacang untuk turun ke bawah Tiba-tiba Elmon dari belakang menyerangnya dan mereka bertarung di dalam pintu masuk Valon menyuruh anak buahnya untuk menggali dan mengeluarkan mereka Elmon yang terdesak dan hampir jatuh berhasil melukai tangan Roderick dan menusuk jantungnya Roderick yang kesakitan berteriak minta tolong sebelum akhirnya tewas Saat Elmon mau mengambil mahkota dari kepala Roderick, sialnya keduluan Valon Valon lalu memakai di jarinya dan semua raksasa tunduk kepadanya Akhirnya pohon kacang raksasa itu berhasil ditebang Elmon yang melihat itu segera meloncat ke pohon untuk ikut turun ke bawah Valon kemudian berteriak isteris karena balas dendamnya akan menjadi gagal Sementara itu Jack dan Isabel yang belum sampai ke bawah bersiap untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi Kemudian sambil memeluk sang putri raja, Jack menggunakan akar pohon untuk berkelantungan agar tidak langsung terbentur ke tanah Akhirnya Jack dan Isabel mendarat di sebuah tumpukan jerami dan membuat mereka selamat Isabel akhirnya bertemu dengan ayahnya kembali dan mengatakan kalau Roderick sudah mengkhianatinya Dan berusaha merebut kerajaan menggunakan pasukan raksasa Isabel juga mengatakan Jack lah yang membawanya pulang Sang raja lalu berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan putrinya Sebelum berpisah Jack memberikan buku ceritanya kepada Isabel Dan akhirnya sang putri raja pun harus pulang ke istana Oke kita balik ke Gantua, dataran langit Si Valon kecil mengatakan sesuatu kepada Valon besar dan menunjukkan sebuah kantung yang berisi biji pohon kacang milik Roderick Valon pun meniup biji-biji itu ke dalam air dan membuatnya tumbuh seketika Semangat para raksasa ini akhirnya kembali Valon lalu memerintahkan empat pengawal terkuatnya untuk memimpin para raksasa turun ke bawah Akhirnya King Valon pun menyusul mereka Saat ini Jack ternyata masih memiliki biji pohon kacang terakhir dan menyimpannya di dalam kantung di lehernya Di sekitar situ dia juga menemukan kudanya yang udah balik dan menghampirinya Di tempat minum kuda Jack melihat ada bayangan pohon kacang dan para raksasa menuju ke arahnya Langsung saja Jack pergi menyusul anggota kerajaan dan mengingatkan mereka kalau para raksasa turun ke bumi Mereka langsung mempercepat kuda mereka dan bergegas ke arah kerajaan Sepanjang jalan raksasa ini mengamuk dan mengobrak abri area sekitarnya menangkapi para manusia dan melemparnya ke sana sini Memang para raksasa ini gak ada akhlak bahkan jenderal kerajaan berhasil ditangkap Valon dan langsung memakannya Untungnya pohon kacang raksasa yang membentang di depan mereka sedikit menghambat para raksasa Para tentara kerajaan bersiap untuk melawan para raksasa Setelah menumpahkan minyak ke dalam sungai, Elmon bersiap untuk memberi aba-aba kepada pasukannya Setelah Raja dan Isabel berhasil masuk, pintu gerbang segera ditutup Namun Jack masih ketinggalan di belakang, akhirnya Jack berhasil masuk ke dalam benteng Namun sayangnya Valon berhasil loncat dan bergantung di jembatan gerbang Gak tinggal diam begitu saja, mereka memanah Valon dan membuatnya terjatuh ke dalam lautan api Fam yang melihat itu diam aja dan membiarkan Valon tenggelam Ya karena Fam ini kan memang berjiwa pemberontak Lalu dia memerintahkan yang lain untuk mengambil pengait Para raksasa itu kemudian mengait jembatan gerbang dan berusaha membukanya Sang Raja memerintahkan Isabel untuk menyalakan suar di atas menara Agar kerajaan lain datang membantu dan meminta Jack untuk menjaga putrinya Sementara itu Fam yang berlagak seperti bos memerintahkan yang lain untuk bersiap berperang Para raksasa itu lalu melempari pasukan kerajaan dengan pohon api Elmon dan pasukannya kemudian mengait jembatan gerbang Lomba tarik tambang antar mereka pun dimulai Namun karena melawan para raksasa, mereka pun kewalahan Meskipun masih berhasil mempertahankannya Merasa hampir berhasil menerobos benteng, para raksasa ini menjadi lengah Dan para pasukan kerajaan menembaki mereka dengan mesin pemanah Yang melembuhkan para raksasa dalam jumlah yang banyak Melihat itu, Fam gak tinggal diam Dia lalu mengambil pelintangnya, lalu memelintang mesin pemanah itu dan membuatnya hancur Ternyata si Fallon belum mati Dia menyelam ke dalam sungai dan masuk melalui saluran air bawah tanah Dimana Jack dan Isabel baru saja melewatinya Jack dan Isabel yang sampai ke area tahta dikagetkan dengan suara dentuman dari bawah Akhirnya Fallon berhasil mendobrak masuk ke dalam istana sambil membawa senjata besarnya Sambil menggedus-gedus, dia berusaha mencari Jack dan Isabel yang lagi bersembunyi Dan akhirnya dia berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan langsung menyerahnya tanpa ampun Mereka pun berhasil lari dari kejaran Fallon Sayangnya dari bawah Fallon berhasil menangkap Isabel Jack segera loncat untuk menyerang raksasa tapi Fallon dengan santainya menangkap Jack Lalu Jack melempar kapaknya dan mengenai kepala si Inang Fallon membuka mulutnya untuk memakan Jack Sebelum sempat memakannya, Jack melempar biji kacang terakhir yang ada di kalung lehernya ke dalam mulut Fallon Merasa ada yang aneh dengan perutnya, Fallon melempar mereka berdua ke bawah Gak lama kemudian, pohon kacang raksasa tumbuh dari dalam tubuh Fallon Dan membuat badannya hancur berkeping-keping Jari Fallon yang ada mahkota sihir jatuh tepat di samping Jack Balik ke lomba tarik tambang yang berhasil dimenangkan para raksasa Elmon kemudian memerintahkan menutup pintu gerbang dengan pintu baja Farm kemudian datang dan dengan sangat mudahnya menghancurkannya Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan tumbuhnya pohon kacang raksasa dari dalam istana yang merusak semuanya Tiba-tiba, para raksasa itu bengong dan menjatuhkan senjata mereka Dan benar saja, di belakang mereka ada Jack yang memegang mahkota sihir kemudian memakainya Jack, si anak paman petani, bagai seorang raja, memerintahkan para raksasa itu kembali ke asal mereka Akhirnya, peperangan dengan raksasa pun selesai dan dimenangkan oleh mereka Raja kemudian membatalkan aturan yang mengharuskan putri raja menikahi bangsawan Yang namanya jodoh itu gak akan kemana, mereka akhirnya menikah dan memiliki dua anak Cerita petualangan mereka melawan para raksasa pun diwariskan dari generasi ke generasi Meskipun akhirnya cerita itu memiliki banyak versi Mahkota sihir juga diperbaharui dan dibuat semakin bagus dengan hiasan permata di atasnya Ternyata mahkota itu pernah sempat hilang karena dicuri Setelah berhasil ditemukan, mahkota itu disimpan di menara London dan dijaga sangat ketat Dalam sebuah kelompok studi tour, ada seorang anak bernama Roddy yang memandangi mahkota tersebut Roddy ini ternyata sangat mirip dengan Roderick, mungkin saja dia adalah keturunannya Roddy juga memiliki gestur yang sama dengan Roderick Entah apa yang akan terjadi jika anak ini memiliki sefat jahat seperti nenek moyangnya Film pun akhirnya selesai Kesimpulannya adalah, jeg dan pohon kacang sebenarnya adalah dongeng yang membawa imajinasi petualangan menyenangkan pada anak-anak Namun di film ini, sepertinya cerita itu disampaikan dengan cara yang lebih menegangkan Dimana wujud para raksasa itu begitu seram, burik dan juga jorok Itulah alur cerita film Jake the Giant Slayer Bagaimana kesimpulan menurut kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan salam Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian